Oke, balik lagi sama gue Yaki Brai di channelnya VTV Kali ini gue bakal bahas Forza generasi awal tahun 2018 milik temen gue Gimana kelanjutan videonya, tonton sampe habis, jangan di skip-skip Nah, gue udah sama temen gue nih, udah Vani Sehat, Van? Sehat Nah, jadi ini motor punya temen gue nih, udah Vani Ya, panggil Vani aja lah ya, biar gampang gitu Nah, gue mau tanya-tanya nih tentang motor lo Ini motor tahun berapa sih, ya kan Terus, lo pakenya tuh udah berapa lama Sama, gimana sih gaya berkendaranya, terus rasa berkendaranya gimana, gak apa-apa ya Oke, siap Oke, ini kalau boleh tau dah, ini motor tahun berapa Ini motor keluaran pertama di tahun 2018 Oh, berarti ini yang generasi awal banget ya, awal-awal keluar ya Terus, kenapa lo tertarik sama ini motor Ya, karena bodinya beda sendiri ya Bodinya beda sendiri ya Karena buatnya ingin X-Max X-Max, X-Max kan Oh iya, saya lihat X-Max ya Iya, kurang bagus dari desainnya Udah gitu banyak juga X-Max kan Dibanding ini kan dia jarak banget kan Nyari pembeda lah dikit Iya, bener-bener Enggak yang mainstream banget lah ya, dua setengahnya Nyari yang beda lah gitu Agak rare juga ini motor Harga juga kan lebih mahal ini ya Iya Dari pada X-Max Monda kan dari segala sisi kan emang overpriced Iya sih, bener-bener Gue mau nanya juga nih Dari segi desain nih, menurut lo Sampai lo tertarik memutuskan tuh buat Ngambil ini motor Dari segi desain Dari depan dulu deh Desainnya menurut lo gimana nih? Lebih futuristik Lebih futuristik ya? Nah, daripada X-Max Kalau X-Max tuh dia tajem-tajem gitu ya? Iya, tajem-tajem Windshield-nya juga belum otomatis Oh ini udah otomatis? Udah otomatis Oh udah otomatis Elektrik dia ya naik turun ya? Sama, gue lebih suka lampu belakangnya sih Daripada X-Max Kenapa? X-Max kan kayak dibagi dua lampu belakangnya Oh kayak dibagi dua Iya, iya, iya Kan lebih simpel aja Lebih modern lah ya Lebih modern Lebih cakep gitu Dari desain, iya sih Cakep ini Lebih cakep Boleh diunjukin kan nih? Oh boleh X-Max bisa gini gak? Wah, enggak kayaknya Ini kebanggaan Suatu kebanggaan nih Iya, suatu kebanggaan X-Max kan naik turunnya manual Emang bisa dia juga ya? Bisa juga ya? Bisa Cuma manual ya? Oh iya Mantep nih Terus apa lagi nih Yang lu suka dari ini motor? Gaya berkendaranya gimana? Gaya berkendara mungkin X-Max sama aja ya? Sama aja sama ini Sama aja Suspensi apa gitu Kempukannya apa ya? Paling joke-nya Kenapa tuh joke-nya? Gede Yang ini? Iya Kan orang banyak yang bilang Lebih gede daripada X-Max Ini motor ini? Bagian belakangnya Oh masa sih? Cuma empuk ya? Depan dulu nih Dari ban nih Ban masih standar Ban-ban Atau udah ganti? Ban standar semuanya Standar Ukuran berapa sih yang depan? Ukuran Oh 120 ya? 120 120 per 70 Kalau yang belakang lebih gede tuh Lebih gede 140 140 per 70 Masih bawaan pabrik Bawaan pabrik semua Belum Berarti ini motor Belum ada yang lu rubah ya? Iya namanya motor pajangan Gimana mau rubahnya? Motor pajangan Ya kali lu mau modif tipis-tipis gitu Apa? Ganti apa? Gitu kan? Belum kepikiran sih Ganti sok Tapi next Bakal lu modif Apa enggak? Kalau ada dana Ada keinginan Mungkin dimodif ya? Mungkin dimodif ya Tapi ada keinginan mau modif? Belum sih Belum Standar-standar aja lah ya? Standar-standar aja Karena masih nyaman Standar-standar Ya ngapain nih modif-modif ya? Motor udah ganteng udah gimana? Ngapain nih modif-modif? Terus pengereman nih yang depan gimana? Pengereman? Semuanya kan sistem ABS ya? Cakram depan-belakang Depan-belakang yang double disc ya? Ya untuk pengereman dari kecepatan tinggi itu langsung stabil lah Stabil lah Enggak nge-slip Enggak nge-slip ya Yang belakang juga ya? Iya Sok juga sok empuk kali depan Sok empuk Yang belakang? Belakang sama mampuk Tapi belum tabung dia ya yang belakang ya? Belum tabung Masih pair biasa Kalau yang sekarang juga belum? Apa? Untuk yang sekarang? Belum Belum kayaknya Ini Gue mau liat tampilan speedonya dong Boleh ya? Boleh ya Uff kayak mobil ya RPM-nya sama itunya Bisa Ada apa aja nih? Konsumsi bahan bakar paling ya? Apa yang ini ya? Trip-nya Konsumsi bahan bakar Iya tuh Wah 1 banding 26 Konsumsi bahan bakar ini trip Sisa bensin Konsumsi bahan bakar juga real time Odometer Udah sih itu doang Standar lah ya Standar lah Cuma udah Ya lengkap lah Istilah apa Motor ya Digital analognya ada Tampilannya juga oke Gitu kan RPM-nya RPM sama Apa? Tachometer sama speedo tuh Misa gitu Kayak mobil Kayak lebih mewah aja gitu Masih bahas depan nih dak Lampu nih Menurut lu terang gak? Terang banget Karena udah LED Iya sih udah LED Kan ada katanya X-Max kurang terang Katanya Kalau X-Max Bohlam kali? Enggak LED juga Dia LED juga Cuma Katanya sih Kalau X-Max kurang terang Dibanding porsat Tapi untuk gue pribadi sih Ini udah terang banget Udah terang ya Mau hujan atau enggak hujan ya Terang ya Malem apa Apalagi siang Gak perlu lampu Ini aja gak keliatan Bener Bener Gila nih motor mewah lah pokoknya Jarang di jalan Terus Berarti belum ada yang dirubah banyak ya Ban ya Ada standar Kan standar Nah desain velg nih menurut lu Menurut gue sih bagus nih Gue suka-suka aja sih Desain velgnya ya Bintang gitu kan Bintang Emang suka Tinggal di kuning-kuningin aja nih Tinggal di velg gitu tuh Velg ngabar-ngabar Yang velg bintang tuh yang kuning-kuning Velg mahal Bagus sih nih velgnya Desain velgnya Sama sih depan belakang velgnya Depan belakang sama ya Sama Gak yang gede banget Gak yang kecil banget Pas gitu Desain kenal pot Desain body udah ya kan Desain velg udah Tanky bensin nih gue mau tau Tanky bensin Berapa liter sih dia kapasitas Kapasitasnya 11,5 liter 11,5 liter Iya Gede ya Lumayan Lumayan ya Kan motor buat jauh Iya sih motor buat jauh Buat touring Buat touring Pasti gede Buat tuh bensin banyak Jadi biar gak Tiba-tiba Isi bensin lagi Isi bensin lagi ya kan Kalau jalan jauh Harus persiapan Itu biasa bensin pake apa nih Bensin Standar pertama Pertamak Gak pernah Pertalet Gak pernah Pertalet Ya masuk motor mahal anjir Pertalet Pertalet Udah gitu belinya di baru Madura lagi Pertaletnya harga Pertalet Iya makanya ya Mending Pertalet langsung ya kan Emang disaranin Pertalet lah 2,5cc ya kan Gue mau tau nih Suara mesin 2,5cc Kalau X-Max kan gue Udah tau lah Gimana mesinnya Nyalain dong Kita cek sound Standar lah ya Standar Apa namanya Tapi yang penting halus Halus banget Sumpah ini halus banget Suara mesin halus banget Ya moto terawat lah ya Iya Gue pribadi sih gak suka Kenal pot yang berisik ya Gak suka ya Makanya lebih suka yang standar aja Bagus sih Adem Enak suaranya Apalagi pake novel tracing kali ya Enak kali ya Lebih enak ya Modif lah Tergantung selera Tergantung selera ya Modif lah Ini modif Bagus kayaknya di modifnya Iya Insya Allah Insya Allah Lu gak nambahin ini nih Box Enggak Gak suka Sumpah itu repot banget Repot banget ya Repot banget Udah body gede Ditambahin box kan Iya sih Bener Ini udah kayak Kamar berjalan nih Apaan aja bisa dibawa Iya bener-bener Matin ya Matin Oh dia gak ada ini ya Apa sih namanya Yang Kalau lampu merah Dia mati sendiri Oh gak ada Hiding Start stop Gak ada Otomatis Gak ada dia Gak ada Ini Kalau mati ya Mati langsung Oke Gue bakal test drive Si Honda Forza 250 ini Nih Kalian lihat Dimensi antara Si Forza Sama si PCX Beda jauh banget Ini gede banget Sumpah Kalau lihat aslinya PCX cuma segini doang Kayak Ya Adeknya ya kan Adeknya ini Bentar Gue bakal majuin Tuh Bisa kalian lihat PCX Sama Forza Forza lebar Gede Tapi ini Setengahnya Oke Sekarang kita Test drive Si Forza Kita test drive Forza Ikutin terus Oke Gue udah bawa Forza 250 Milik temen gue ini Gue sambil mau test drive Gimana sih Rasa berkendara Si Forza ini Terus Handlingnya Kayak apa Gue bakal test Semuanya Terus Ikutin terus Videonya Ya Poh Performanya Mantep banget Gila Ini motor Emang cocok banget Buat touring Jarak jauh Gak yang ngeden Gak apa Tarikannya tuh Spontan Langsung Langsung ngejengat Gitu Ya Balik lagi CC nya kan 250 cc Gitu Gue bakal coba Puter balik Gimana sih Susah gak sih Puter balik Si Forza Enak Enak Nyaman Motor balik Juga enak Apa enak Sumpah sih Gue ngebayangin Ini motor Gue bawa touring Gitu kan Ke Jogja Atau kemana Pasti nyaman banget Sini motor Gak yang berat Berat banget Gak yang apa Enak lah Pokoknya ini motor Gue bakal Jajal performanya lagi Nih Gue bakal Jajal handlingnya Nah Handlingnya tuh enak Buat belok-belok Enak Enak banget Ini motor Sumpah nyaman Nyaman banget Harga secondnya Ini motor Kalau gak salah 50 jutaan 50 juta Sampai 60 Tergantung Apa namanya Tergantung Kondisi Kalau budget kalian Cukup buat beli yang baru Gue saranin sih Beli yang baru Beli yang Forza Keluaran baru Tapi kalau emang Budget kalian gak cukup Buat beli baru Ya beli second aja Second juga Mungkin untuk Forza Kondisinya Pasti Masih pada bagus Soalnya kan Jarang juga ini Forza Oke Gitu aja Gue bahas sama Test drive tadi udah Bahas singkat juga udah Paling ya Begitu aja lah Bahasan si Forza Milik temen gue itu Jangan lupa Like ya Sama subscribe juga Jangan lupa tuh Sampai gue Fibrai Tunggu di video Selanjutnya Sampai jumpa di video